Intro Saya mau tanya sama tamu-tamu yang ada di studio di sore hari ini Siapa yang kesini dateng sama pacarnya? Gak ada? Gak ada Kenapa yang baju merah langsung ini? Kenapa langsung gitu? Kamu naksir sama yang kumisnya tipis itu ya Yang di sebelah kamu Aku lucu banget Alesan Gak ada yang kesini dateng sama pacarnya? Dateng sama mantannya? Kalau dateng sama mantan, kasihan deh loh Ada yang kesini dateng sama sahabatnya deh Mau laki, mau perempuan Laki bisa sahabat dengan perempuan juga Atau perempuan, sahabat dengan laki Atau perempuan-perempuan Ada yang dateng dengan sahabatan? Tidak Siapa? Siapa? Kamu dateng sama sahabat kamu? Ya gue tau Tapi rambut gue tuh yang nanti Dateng mana sahabat kamu? Tunggu sebentar ya Ini kok berisik banget Itu tetep aja sepatu lo ketinggian Lu tuh pendek Lu tuh pendek Tau gak Lu tuh gak putus gitu kan Lihat selana gitu tuh gulut Ya gak bisa Selana gue tuh kepanjangan Pakai kayaknya diorang tinggi Ini si tante Assalamualaikum Waalaikumsalam Putri Titian Sudah lama gak ketemu Kamu dateng sama suami kamu Alhamdulillah Jordi Onsu Sudah lah Kamu gak usah settingan-settingan gitu Ke artis baru Aku mau lihat Sini Jordi Tante apa kabar Amin kamu waktu kesini Emang gak aku tante Enggak sih Hari ini karena aku pakai nekisual Jadi aku pengen kata lebih muda aja Nyebelin banget sih Kamu tuh waktu itu Kakak kamu menikah Aku gak diminta jadi MC Sekarang kamu menikah sama Putri Titian Gak diminta jadi MC aku Aduh dia kiamat kali Kalo gue nikah sama dia Eh Lu sama gue kawin Lu pikir lu tinggi Amat kita Dora Khus-khus mandi gitu Bermadinya begitu Bogel Jordi Duduk dulu sama Putri Titian Sini duduk Aku tuh dikasih tau Kalian sahabatan Belum dipanggil Tapi sudah ribut Ini sahabatan atau Enggak sih Dia aja ngarep sahabatan sama aku Enak aja lu Awas lu Kalo lagi ada masalah Cari-cari gue Cie Kalo lagi ada masalah Cari-cari dia Ya gak mau dicari lah Orang aku yang buat masalah sama dia Dia mau jadi aku jadinya Bener-bener Masa kamu gak mau sahabatan sama dia Dia tuh mengemas kan tau Kata siapa Tante mengemaskannya tahun kapan Aku gemas banget sama kamu Pagal aku tante Tante Eh Bogel Apa? Ganjel bantal kayak gue Bertin Gak boleh Katanya giliran kalo duduk diatas bantal Tau Gak apa-apa deh Tunggu coba sekarang aku mau tanya Kalian tuh beneran sahabatan Sudah berteman berapa lama? Aku SMP kelas 2 Gue SMP kelas 2 Kelas berapa tuh? Sebenernya sih keliatannya kan lebih tua dia ya Daripada aku Sebenernya aku yang tua Sebenernya kamu yang lebih tua Aku lebih tua daripada dia Lebih tua berapa tahun? Sekitar ya Setahun lah Dua tahun? Gak 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 beda jauh Pokoknya temennya udah lama banget Di waktu itu SMP Aku kayaknya SMA deh Karena lokasi syuting? Ya Karena syuting bareng? Kalo kan juga males sekali teh Salah aja lagi syuting Gue gak mau Lu jangan gitu dong Gak bisa Kamu tuh jangan bohong Jordi Aku gak percaya kata-kata terpaksa Karena di lokasi syuting itu banyak sekali orangnya Tapi akhirnya kamu memilih dia untuk jadi sahabat Kamu pasti karena ada sebabmu sahabatnya Karena sebabnya Aku tuh sama temen-temen Gak pernah menganggap Tian tuh sebagai seorang cewek Dia nih cowok banget Dia pake lipstick pink Tuh Dia nih cowok banget Kamu sering liat cowok pake lipstick pink Tuh Kalo cowok Zaman sekarang sih iya kayaknya Iya iya Bener sih Iya iya Bener juga Maaf maaf ya Fans-fans boy band ya Liternya langsung Tau kan ya detek ya Tapi dia tomboy Iya tomboy banget Dan dia ini galak Dan ini anak yang paling supel daripada cewek-cewek lainnya Gimana supelnya itu gimana? Gampang diajak kemana-mana? Supelnya gampang Terus orangnya gak ribet Kalo liburan tuh satu pikiran lah yang pasti Kalo liburan kemana aja jadi gitu Dan kalo cewek-cewek kan biasanya tipe yang Oh gue harus pake koper Besok pake baju ini Dia pake apa baju ini masukin ke sarung bantang? Jalan aja dulu Jalan aja dulu Jalan aja dulu Jalan aja dulu Kita berdua tipe orang yang jalan aja dulu Liat disana liat aja ntar Oh gitu? Iya Keren loh selebritis itu kalo pergi gak usah bawa koper Langsung belanja baju disana Gak apa-apa yang hebat banget Ya 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 Gak apa-apa Menanggap kan jawabnya kenceng Iya Kayak catongnya ke Bandung ya Ke itu gede-bagi Ya kan Oh gak apa-apa Yang penting kan beli Bener Gak apa-apa Vintage juga Vintage Oke Vintage juga Tapi kan gak pantes banget dia pake sepatu begini Tuh Kenapa sih gak pantes? Dari tadi tuh diributin itu Kenapa sih lu tuh dari tadi rupi banget Coba sebentar Gue tuh cuman pake sepatu ini doang Lu lu liat tuh pake celana Zaman sekarang tuh kalo pake cino tuh digulung Badan tinggian Nanti kalo punya pacar Raja Tuh jangan berisik-berisik kayak gini ya Oh Raja Tuhan Kakasian Gak ketemu kamu dong Iya Raja Tuhan cakep banget loh Iya Tapi jangan ngomongin Raja Tuhan Aku cuma mau kasih liat Coba Jordi ada yang salah dengan cara dia berpakaian? Aku tuh gak suka aja nih pertama Dia pake Dia pake des Dia rasa fashion stylist gitu Bukan gue tau lu Gak banget gitu lu tuh so tau Dukan so tau Dia pake jaket kegedean kan? Enggak ini namanya fashion tuh kan Itu fashion? Iya Kenapa sih? Iya lagi boyfriend jacket tau Gak ada boyfriend jeans gitu loh Oh pake boyfriend jacket Iya Gak pake jaketnya junior Siapa boyfriendnya? Eh sobrang aja Oh my god Sumpah Pura-pura banget ya Jordi Gila Kenapa gue paling kesel sama Jordi Jonsu? Gitu tuh Dia tuh semua isi rapor dikeluarin Coba-coba Oh ada Jordi Jordi inget Oh iya Mobil baru Mobil baru Oh iya Mau baret gak? Aku suka dibaretin mobil Agak-anggat ya Jordi inget Mau kaos gak? Mau kaos gue gak? Mau yang ada mukanya tebal Iya keren banget Iya keren banget Siapa pacar Jordi gak sih mau kaosnya Jordi Jordi Adeknya senior Oh junior Aku gak bilang junior Junior Aduh rumpit banget deh Jangan gitu-gituin rambutnya ntar itu Enggak menurut aku gak ada yang salah dengan berpakaian dia Mungkin karena kamu bilang dia Itu ya Apa namanya tomboy Iya Jadi kayak gini aneh Iya masalah bukan di bajunya Di badan lu Udunya katanya lu tinggiin lagi nih Hei Jordi Hei Jordi Postur badan lu begitu enggak Jangan sembarangan Aduh Enggak kok Ini karena aku ada Kaos itu dibatalin Jordi Sekarang aku gak akan pake sepatu Aku disini supaya kamu Tidak ngomongin soal ketinggi-ketinggi Atau penuh Silahkan duduk lagi Oke Nih ya Tuh tenang Tenang Thank you loh Tante Sarah Stop it Stop Tante-tante Glass gak jadi Glass belum punya Karena gue juga kaget Gue ternyata lebih penuh dari dia juga Aku shock barusan Aku kaget sekali Oke Tapi sekarang Tadi kamu bilang sama Aku bahwa Kamu suka banget main sama Tian Karena Tian ini Tomboy Supel Udah tadi Dia tadi udah dipuji-puji Somboy lagi Tomboy Supel Paling gampang Kalau dari jalan kemana-mana Easy aja Nah Kalau kamu milih dia sebagai sahabat Kamu karena apa? Random aja sih awalnya Random Ini gak Ini itu cerita Ya oh Hadiah minuman kali aja Pasti gosok-gosok Sahabat dapat Jordi Lebih seru dapet payung ya Padahal ya Makanya Tapi kan Jordi itu kan lucu kan Untungnya emang Aku kan sebenernya Kadang-kadang Emang aku Kalau misalnya temenan Siapa aja Mau cewek-cowok gitu Cuman dia tuh emang Orangnya apa ya Walaupun gini-gini Tapi Dia gak ninggalin temen Walaupun dalam keadaan apapun Misalnya temennya Ketinggalan pesawat Misalnya temennya Kenapa-kenapa Sakit atau apa Pernah kamu ketinggalan pesawat Dia tungguin Dia sih yang ketinggalan pesawat Apaan lu Teh ini ada gitu kejadian ya Dimana Aku sama sekeluarga besar Ramakaruben Pulang dari Bali Ternyata kita miss Akhirnya Ketinggalan pesawat Ketinggalan pesawat Aku telepon Tian Tian juga lagi di Bali Tian Neng Kenapa Jo Gue ketinggalan pesawat Oh gitu Yaudah gue udah ngantuk nih Ya udah Seperti penting banget sih Yaudah gitu loh Eh gue kan Menghemat budget hotel Gue berharap Lo nawarin gue tidur di villa lo Gak ditawarin Enggak Ditidur lagi Yaudah biarin aja Lagian kenapa sih gitu loh Biarin aja gitu Kalau kata aku ya Melihat dari cara mereka bertengkar Gak cocok jadi sahabat Udah pacaran aja Jangan gitu loh Pacarnya dia sekarang tuh Lucu banget anaknya Dia jarang-jarang loh punya pacar Jadi kamu jealous Enggak Jarang-jarang dia ribut panjang pacar Dan kamu setuju Dan setuju banget Jadi Di balik semua Ribut-ribut berantem-berantem gitu Sebetulnya saling cinta Sebagai sahabat kan Iya-iya Sebenernya aku sama dia tuh Walaupun misalnya kayak Lama gak ketemu Tapi kayak Aduh ini orang kemana ya gitu Pasti nyariin Nyariin Bilang kangen-kangen Namanya itu kangen Gitu Eh kalau kangen tuh sama orang Yang emang bener-bener Ketemu Gue tuh emang iseng aja Gitu nanya-nanya lo Kenapa sih Orang lo rumah di tanah abang Sekarang lo pindah ke Bekasi Tetanggaan sama gue Ngapain lo Ya enggak Itu karena lo aja Gue gak tau beli rumah disitu Eh kok lo tetanggaan sama gue Ya gue mana gue tau Emang gue cekin tuh rumah 101 Gue pindah ke Bogor Bapak lo telepon gue Ada tanah kosong gak disitu Bener gak sih Bener gak sih katanya Katanya dalam persahabatan kalian Aku pernah denger keluhan ini Katanya Jordi itu ya Sudah merasa paling bener Kalau ngomong Ya begitulah Hah bener Coba dilihat yang tadi barusan Coba Pernah kamu argumen Dan dia merasa bahwa Argumen terus-terus Enggak kelar-kelar Emang Jordi tuh orangnya kayak gitu Dia tuh emang Gimana ya Banyak gitu mulutnya kan Ya karena kan dia dibayar untuk ngomong Iya bener Makanya Jadi kalau misalnya dia ngomong tuh Kita gak bisa ngomong gitu Harus di ampe kelar dulu Baru kita bisa ngomong gitu Tapi kamu sayang kan Ih rumpi Bukan gue harus mandi wajib lagi abis ini Terus di jaga Tapi gini Kalau aku sih Walaupun kalian ngomong-ngomong Tetap aja aku berasa Ada kasih sayang diantara kalian Tapi pernah gak sih Bener-bener berantem Bener-bener musuhan Atau bener-bener kesel Kesel-keselan Gak pernah berantem besar Gak pernah Tapi BT-BTan mah sering banget Baper-baper Kalau kata anak jaman sekarang Bawa perasaan gitu deh Oh baper itu bawa perasaan Ah aku tau Ah baper deh Baper kan Aku tau deh Aku tau Kenapa kamu mesti bilang Kayak anak jaman sekarang Aku tau gak usah dijelasin Oh iya kan Karena anak jaman sekarang Sama nenek jaman sekarang Itu sering main bereng ya Iya-iya BT-BTan mah sering Kayak hal-hal kecil Apa? Apa yang bikin Kamu BT dari Tian yang manis Dengan lipstick pink ini? Biasa dia itu kan suka Itu tadi Karena pengen Semuanya dia bener Jadi kadang-kadang Eh udah disini Misalnya kayak janjian gitu Kita kesini ya Belum tentu aku mau Ih sebel banget sih nih orang Udah ntar aja dimin dulu deh Kadang-kadang udah nyampe duluan Kita belum nyampe Bisa berantem Kok berantem nih? Tapi ujung-ujung ketemu juga Gitu Itu doang mah Gak apa-apa Iya BT-BT kecil Iya gak sampe rebutan lipstick Gitu enggak Belum ya Gak sampe rebutan lipstick Karena aku tadi Sudah mulai khawatir Kamu sebetulnya ngomongin sepatunya Kamu pengen sepatu bliter-biter begini Tukar jalan-jalan Ya enggak lah Sepatu bliter begitu Leggingnya gak pas Legging aku warnanya polo Soalnya Untuk aduk Oke Jangan kemana-mana Nanti abis ini Kita akan denger tips dari mereka Bagaimana persahabatan Yang begitu penuh dengan Cek cok-cek cok ini Bisa bertahan begitu lama Tetap di Saran Sehan Oh jadi Jadi lebih ya Jadi lebih Seribu Bisa sih dia Dia kan taunya orangnya Serbian 5 ribu ya Sekarang mah orangnya Sudah 25 ribu Ya lu ngasih duit gue kurang Ya gak masalah Lu tambahin dingkit Kenapa sih